punya ilmu kehadiran sampai punya ilmu kehadiran ilmu kehadiran kenapa belajar ilmu kehadiran capek kalau belajar ilmu kehadiran menghadirkan makhluk sementara dalam islam tidak boleh menghadirkan makhluk makanya kalau di alikmat tidak boleh menghadirkan makhluk alikmat bukan ilmu kehadiran jika diketungkan hadiah seperti ini berarti ada kehadiran dan kehadiran itu juga kita dibenarkan karena menghadirkan makhluk khawatir kita disesatkan Perubatan Nur Sahada Membongkar penipuan di dunia alternatif dan supranatural Ziarah spiritual Seni jaga diri dan tenaga dalam Kajian ilmu al-hikmah Kajian ilmu hakikat Hanya di channel seni bela diri al-hikmah Sebelum melanjutkan silahkan subscribe channel ini Kita ada tamu malam hari ini Jadi kita ingin membuktikan bahwa Ilmu al-hikmah itu bukan settingan pemirsa Siapa bilang mengatakan bahwa Tenaga dalam itu settingan Tenaga dalam itu adalah berlaku Hukum fisika Energi positif dengan negatif Jadi kalau yang disini Menjadi penyerang itu Mengeluarkan energi negatif Atau sudah paham amarah suci Atau emosi yang murni Terkendali maka dia akan mental Ataupun terpelanting Seperti ini tadi Lihat Pas kebetulan malam hari ini Kita kedatangan salah satu tamu Dari perguruan mana? Dari Paku Banten Nah kita ingin membuktikan bahwa Tidak ada settingan Artinya untuk latihan Bisa perguruan apa saja Yang paham tenaga dalam Paham kebatinan Tidak jadi masalah Kalau ingin mencoba Ingin tahu Bagaimana dunia Tenaga dalam Ataupun dunia yang Sifatnya bela diri kebatinan Di Al-Hikmah Tenaga dalam ini sebagai kembang Satu contoh Hanya 0, sekian persen Dari konten dari Al-Hikmah itu sendiri Contoh saja Sebetulnya Keselamatan itu haknya Allah Terserah Allah untuk menyelamatkan kita Seperti apa Ini hanya contoh untuk kembang Untuk kita latihan semangat Membuktikan adanya Sebuah benteng diri keselamatan Dari kalimah La'illah Dan kalimah zikir Yang dibaca di Al-Hikmah Bisa ngetes Kalau di Perguruan Itu Dari mana Jawa atau Palembang Oh dari Jawa Tapi ikut Paku Banden Sudah berapa lama disini Di Ikut perguruan Ya Di tahun 2017 Di perguruan bisa ngetes Bisa Bisa ngetes Boleh kami lihat Ini pemirsa mau lihat Kalau pancing Tidak apa Tidak ada masalah ini Biasa Kalau namanya latihan Biasa Kita kena Kena itu biasa saja Namanya latihan Itulah Latihan bela diri Latihan seni jaga diri Kita harus siap Kadang orang mukul Kita kena Biasa saja itu Itu latihan Ini dari perguruan lain Tapi ini tidak ada settingan Bukan disini perguruan Satu perguruan Al-Hikmah Bahkan disini ada beberapa Dari Al-Hikmah-Al-Hikmah lain Jadi bukan hanya dari perguruan Seni bela diri Sufi AH 977 Indonesia Tidak ada perguruan lain Mencoba Ingin buktikan Jadi makanya ini bukan settingan Kita lihat Biasa ngetes pakai apa? Ya pakai Tenaga dalam juga Tenaga dalam Tenaga dalam Pakai Untuk iwan-iwan Al-Hikmah Biasanya seperti ini Oke konsentrasi Sini dulu Sini dulu Sini dulu Sini lagi Sini Kumpul-kumpul sini Kumpul-kumpul Kumpul-kumpul Belakang-belakang Nah Biasanya kalau ngetes Bagaimana? Ini bukan membandingkan perguruan Maksudnya begini bahwa Di dalam atraksi tenaga dalam Siapa saja dari perguruan apa saja yang sudah bisa Itu bisa melakukan tester juga Menjadi tester Nah ini Nama tadi siapa? Purnomo Mas Purnomo Mas Purnomo Ini dia mencoba Ingin Menjadi tester Seperti di perguruan Paku Banten Tes ke orang atau ke mana? Ke benda dulu nih Benda-benda dulu Kita coba dulu Mentransfer energi Ini hukum fisika Biasanya Bukan Bukan perkara goib dulu ya Kita masalah hukum fisika Ada benda kah? Benda? Kayu ya Oh ini kayu nih Ini kayu Ini kayu Di dalam hukum fisika Kayu ini Memiliki muatan energi Kayu, batu, tanah dan sebagainya Ada energi positif Ataupun mungkin juga ada energi negatif Nah Berat pada kayu ini Ini ada namanya massa Ada energi Oke Ini saya letakkan disini Oke Saya letakkan disini Karena sudah belajar dengan tenaga dalam Kita tes energinya Nah Jadi bahasa tenaga dalam adalah tes energi Energi ini hukum fisika Bukan goib Bukan mengetes ada jinnya Bukan Tapi energi yang ada pada diri kita Transfer ke sini Bismillahirrahmanirrahim Oke Kita tes Kita tes dengan Yang pernah belajar lah Gimana ngetesnya Kita lihat ya Oke Dites Seperti kamu ngetes bagaimana Itu di asma kurung lah Hah Asma kurung lah Ayo makanya coba Gimana Asma kurungnya Kalau ini di asma kurung bagaimana Kalau di asma kurung ada Oke makanya itu rasanya Oke kita tes Gak apa-apa Gak apa-apa Ini live lho Ini persahabatan Mirza Persahabatan Ini kita latihan nih Ini dari Boleh perguruan apa saja Ini kan kita persahabatan Membuktikan bahwa tidak ada settingan dalam perguruan tenaga dalam Kecuali ada trik-trik yang dilakukan Okno tenaga dalam Nah itu kita luruskan Ini kita membuktikan bahwa tes malam ini Bisa dilakukan oleh siapa saya yang pernah belajar tenaga dalam Mungkin dalam bahasa dunia keberhatinan sudah di asma Asma kurung Misalnya sudah di asma Artinya ini sudah dikasih berikan energi tambahan Power spiritual Bahasa Quran Amal-amalan Quran Kita letakkan disini Diletakkan Jadi setiap kurung itu ada energi Nah energi positif itu kita Coba pindahkan Ke benda Nah ini pembuktian hukum fisika Baik sahabat mirsa Kita saksikan mas Purnomo Sedang Mempersiapkan diri Mengimpun energi negatif untuk Mengetes ataupun Merasakan Energi Power yang ada pada Kayu ataupun tongkat Lihat tangannya Mulai keras Raut wajahnya pun Makin tegang Sepertinya Mas Purnomo sudah merasakan Energi Nah ini seperti apa ini Yang mereka Pahami Ini seperti kemasukan mirsa Oh Tidak sanggup mirsa Apa Apa Kenapa 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 Jadi ketika Mas Purnomo Mengeluarkan energi negatif Seperti 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 orang kemasukan mirsa Tapi kalau di alihmah Tidak diajarkan untuk kerasukan Tapi Di beberapa perguruan Ya Saya tidak mengarahkan Anda Kepada kepercayaan tertentu Artinya di beberapa perguruan Anda menghadirkan Mungkin menghadirkan Allahu alam Kalau di alihmah itu Hanya menghadirkan energi saja Kepekaan rasa Jadi beliau Atau mas Purnomo ini Merasakan ada energi Yang menghalangi Sehingga dia merasa berat Ya Tidak ada settingan nih Ini Ini Pemirsa Lihat Demi Allah Tidak ada settingan saya dengan Anda Oke Ini mengalir saja tadi Kami sebenarnya Kami sebenarnya mau latihan alihmah Tapi ada tamu Yang ikut zikiran tadi Dari perguruan Paku Banten Saya kebetulan Anangka dari Abah Kaji Matuhir Sesungguh Paku Banten Cipala Burang Jadi Salam juga untuk Kawan-kawan di Paku Banten Saya tahun 2004 Juga di Paku Banten Oke Ada rasa Bentar 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 ya Anda boleh percaya Boleh tidak Ya Energi itu ada di sini Energi positif Di amalan Bisa kita pindahkan Sehingga kalau kita secara logika Ketika ada energi positif Orang berniat jahat Mengeluarkan energi negatif Energi negatif Maka tidak akan mampu menyentuh Ataupun mengambil ini Atau bisa diambil Tapi mungkin rasanya menjadi berat Dan sebagainya Karena ada muatan energi positif Sementara ada energi negatif Kita lihat raut mukanya Untuk membuktikan Bahwa Mas Purnoma ini Tidak ada acting Kita lihat Muka Aura muka Saya sengaja tidak menggunakan musik Supaya tidak ada sugesti Dan Betapa berat Kita lihat Ketika dia mengeluarkan energi negatif Untuk Melawan energi positif Ini baru ke Benda Mirsa Bukan percaya kepada benda Bukan mengarahkan Anda Percaya kepada benda Tapi membuktikan Bahwa benda saja Bila diisi energi positif Dengan kalamnya Allah Punya Spiritual power Yaitu power daripada Asma Allah Pada kalimat zikir Mana Capek Oke Capek ya Bantu-bantu Bantu-bantu Diinversikan energi negatif Bersihkan Bantu-bantu Bantu-bantu Ketika orang berniat jahat Jangankan untuk mengambil Masih baru berniat saja Sudah tidak kesampaian Begitulah Allah Menolong melindungi Hamba-hambanya Yang takor Bilallah Sengaja kami tidak mencontohkan Dengan Ikhwan Tapi kita coba ke benda dulu Ke benda saja Sudah ada Energi positif Dari kalam Yang kita transferkan Energinya kepada benda Apalagi kalau ke Ikhwan Mungkin bisa Terplanting Coba Mas Purnomo Anda sadar Mas Purnomo Coba Mas Purnomo Tolong Mas Purnomo Kendalikan diri Anda Oke Mas Purnomo Kendalikan diri Anda Kendalikan diri Anda Allah Allah Sampayan punya ilmu kehadiran Iya Sampayan punya ilmu kehadiran Ilmu kehadiran Kenapa belajar ilmu kehadiran Capek kalau belajar ilmu kehadiran Menghadirkan makhluk Sementara dalam Islam Tidak boleh menghadirkan makhluk Makanya kalau di Alikmat Tidak boleh menghadirkan makhluk Alikmat bukan ilmu kehadiran Jika dikerjukan Ada seperti ini Berarti ada kehadiran Dan kehadiran itu sudah dibenarkan Karena menghadirkan makhluk Khawatir kita disesatkan Ketika Fondasi keimanan kita Kurang Nah ini Ini awalnya hanya mau ngetes Mirza Akhirnya lebih parah Kita lihat sini Dari depan Kita buktikan Kita lihat Kita buktikan tidak ada settingan Ini akibat memiliki keilmuan yang Kehadiran Ilmu kehadiran Bisa kan Kalau Alikmat kan tidak menghadir Ngetes tidak Hei Sampian Satu keilmuan Yang harus kita hindari Atau kalau Anda Punya persoalan seperti ini Boleh datang ke kami Kita akan coba Untuk Netralisir Karena ini sangat berbahaya Bagi psikologi kita Kami masih membiarkan Karena tadi dari awal Untuk ngetes Benda Ternyata Nambah Ke puncak amarah Hadir Ya yang tidak baik Jadi Kalau di Alikmat tidak ada seperti ini Kalau di Alikmat tidak ada Tes-tes seperti ini Tesnya hanya Dengan energi positif Dan energi bidang Kalau ini Kehadiran mahluk Apa tujuan kamu Halo Apa tujuan Sampian Sampian kau ada disini Masukkan siapa Kamu sadar Kamu ditugaskan oleh Allah SWT Mengabdi pada Allah Dan tidak kuciptakan jindan manusia Kecuali untuk beribadah Kepada aku Kata Allah Takutlah kepada azab Allah Ingat Dunia akan kiamat Dan anda akan Nanti akan dihisap oleh Allah SWT Sudah Mas Purnomo Mas Purnomo Kembalikan diri anda Lawan Lawan yang ada dalam diri Siapa pun yang ada dalam diri anda Keluar Siapa bilang Siapa bilang bahwa Fenomena-fenomena Spiritual Fenomena Supranatural ini Rekayasa Banyak sekali sebetulnya Kejadian-kejadian nyata Di dalam Kehidupan kita Tinggal bagaimana kita Untuk memilah Dan juga Menetralisir Karena ini Kami tidak pernah mengajarkan Seperti ini Tidak seperti Ustadz yang ada di Youtube Ada itu yang di Youtube Jutaan pemirsa Subscribernya Nanti saya akan lawan Suatu saat Saya masih menunggu Subscriber saya di Youtube Banyak saya akan Luruskan Karena sudah banyak sekali Penipuan-penipuan Di dunia Spiritual Di dunia alternatif Soal keilmuan-keilmuan Nah ini Ini bukti tidak ada Rekayasa Bukti tidak ada Rekayasa Ini bukan Ihwan kami Tapi ini kami Kedatangan tamu Yang mencoba Bangga tes Minum Baca do'a Baca do'a Kasihkan minum Bismillahirrahmanirrahim 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 Dibuang lagi Pak Taufik Bantu lagi Belum ini Baru ini hanya Capek dia Di bagian Di bagian akhir ini kami Menetralisir penuh Mas Purnomo Sehingga beliau Kembali Seperti Semula Di bagian akhir ini kami Menetralisir penuh Mas Purnomo Sehingga beliau Kembali Seperti Semula Sahabat Mirsa Di latihan kami Di Al-Hikmah itu Tidak ada yang neko-neko Tidak ada yang setting-settingan Tapi ketika datang tamu Dari aliran tertentu Perkuruan tertentu Ya kami persilahkan saja Kalau ingin mencoba Jadi kita juga dengan niat baik Bersilaturahim Kita coba Jadi dengan kayu Ataupun tongkat Ternyata dengan tongkat saja Sudah tidak mampu Karena yang dihadirkan mereka Dalam makhluk Hadiran Bukan energi Emosi Murni terkendali Tapi mereka tidak sadar Sehingga Yang hadir itu Yang tidak baik Ataupun makhluk baik Mari kita menuntut ilmu Yang bersanat Kepada guru Yang bersanat ilmu Belajar kepada ilmu Belajar kepada guru Yang memahami Hukum syariat Hukum-hukum Di dalam Agama Islam Jadi tidak melenceng Daripada akidah ketauhidah Terima kasih sudah menyaksikan Dukung terus perjuangan dawa kami Dan ini Sekali lagi Bukan setting-settingan Seperti ustaz di Youtube Satu itu Tunggu nanti Terima kasih